Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Disini kami dari kompok 5 Ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami Yaitu mengenai Pata kuliah kecerdasan buatan Disini juga kami akan membahas Mengenai game yang kami pilih Yaitu game Hudo King Nah Hudo King ini kan adalah game android Yang biasa kita mainkan bersama teman-teman Nah dan juga untuk mempersingkat waktu Disini ada Yang pertama ada Ilham Abjilasani Yang kedua ada Mohamed Tersatria saya sendiri Dan yang ketiga ada Olive Angelson Dan yang terakhir ada Saudara Farul Rozi Nah disini kami akan membahas beberapa-beberapa topik Mulai dari pengantar kecerdasan buatan Mengenai algoritma Dan juga mengenai penerapan dari algoritma Yang digunakan oleh game yang kami pilih ini Yaitu game Hudo King Tanpa berlama-lama Marilah kita masuk ke penjelasannya Yaitu yang akan dijelaskan oleh saudara saya Yaitu saudara Ilham Abjilasani Mengenai pengantar kecerdasan buatan Kepada saudara saya persen Terima kasih kepada saudara Alung Yang telah memberikan kesempatan saya Oke baik disini saya akan menjelaskan tentang Kecerdasan buatan Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia Yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia Sedangkan menurut MC Lodd dan Shell Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer Dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya Dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia Dengan kata lain AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan Yang umumnya memerlukan tenaga manusia Atau kecerdasan manusia Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data Untuk dijadikan pengetahuan Sama seperti manusia AI membutuhkan pengalaman dan data Supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi Poin penting dalam proses AI adalah Learning, Resarning, dan Search for Action AI perlu belajar untuk memperkai pengetahuannya Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia Melainkan AI akan belajar dengan sendirinya Berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia Oke itulah penjelasan tentang kecerdasan buatan Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Selanjutnya kita masuk kepada pengenalan mengenai algoritma Algoritma adalah instruksi yang ditujukan kepada komputer agar bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Agar tugas tersebut bisa diselesaikan tanpa kesalahan Instruksinya pun ditulis secara spesifik Mulai dari istilah yang dipakai sampai dengan langkah-langkahnya Beberapa instruksi yang biasa dipakai adalah If atau jika, then atau lalu, dan juga else Selanjutnya kita masuk kepada pengenalan mengenai Ludo Ludo adalah sebuah permainan papan yang dimainkan hampir seluruh belahan dunia Permainan ini dimenangkan dengan memindahkan pion-pion yang kita miliki menuju kotak tujuan Berbagai taktik dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya peparkan Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Pak Rulroji Sekian dan terima kasih Terima kasih untuk saudara Olive Angelson Nah disini saya menjelaskan algoritma Grady Di game ini Salah satu algoritma yang paling sering digunakan adalah Untuk menyelesaikan sebuah persoalan optimasi Nah pada persoalan optimasi ini adalah persoalan Dimana kita mencari suatu solusi Yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara optimasi Dengan algoritma Grady Kita dapat membuat berbagai taktik Untuk dapat memenangkan permainan ini Macam-macam taktik Grady yang dapat digunakan Untuk memainkan permainan ini Nah untuk algoritma Grady ini Memiliki sebuah konsep Sesuai dengan namanya Grady Yang berarti rakus atau tamak Algoritma ini Akan membentuk Untuk suatu solusi Langkah per langkah Pada setiap langkah penyelesaian ini Masalah yang terdapat banyak pilihan Langkah yang dapat kita ambil Pada algoritma ini Kita berusaha mengambil keputusan terbaik Yang dapat diambil pada saat ini Pengambilan langkah terbaik pada saat ini Disebut optimum lokal Dengan mengambil Langkah yang memberikan optimum lokal Pada setiap langkah Yang diharapkan kita dapat mencapai optimum global pada game ini Nah untuk penjelasan selanjutnya Akan dijelaskan oleh saudara Ilham Abilasani Untuk kepada Ilham Abilasani Saya persilakan Oke terima kasih kepada saudara Fahrol Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan algoritma Grady Nah pada permainan Ludo ini Penerapan algoritma Grady terbagi menjadi tiga Yaitu algoritma Grady by One Leave Behind yang pertama Yang kedua adalah algoritma Grady by Heater Terus yang ketiga adalah algoritma Grady by Quick Move Terdapat beberapa taktik yang mengimplementiskan Grady Untuk menyelesaikan permainan Ludo ini Setiap taktik berisi cara yang berbeda-beda Pada bagian ini akan dibahas beberapa cara penyelesaian tersebut Sebelumnya akan dibahas struktur data permainan Ludo ini Pada permainan Ludo ini terdapat kelas Pion Yang memiliki atribut berupa posisi Pion Kelas Pion ini akan dimiliki oleh kelas pemain Yang memiliki arah yang berisi 4 buah Pion Kelas pemain juga memiliki prosedur melangkah Yang akan mengubah posisi Pion pada kelas Papan Terakhir terdapat kelas Dadu Yang akan mengacak angka dan dapat diambil oleh kelas lain Nah penerapan yang pertama yaitu algoritma Grady by One Leave Behind Yang dimana algoritma ini akan berusaha untuk menggerakkan semua Pion Menuju titik tujuan bersama-sama Setiap langkah yang dapat diambil digunakan untuk menggerakkan semua Pion Agar semakin dekat dengan tujuan Sebelum melangkah dipilih Pion dengan prioritas tertinggi Pion dengan prioritas tertinggi adalah Pion yang paling belakang Dan dapat melangkah dengan memilih Pion paling belakang Kita melangkah dengan tujuan seluruh Pion bergerak bersama Menuju tujuan Nah berikut ini adalah contoh dari penerapan algoritma Grady by One One Leave Behind Nah dimana Pion merah dan kuning akan menuju ke tujuan yang mereka tuju Seperti ini Nah Pion merah menuju ke tujuan kotak hijau Sedangkan Pion kuning menuju ke tujuan kotak biru Oke selanjutnya adalah penerapan dari algoritma Grady by Heater Yang dimana algoritma ini akan berusaha untuk menggerakkan Pion Agar dapat memukul Pion pemain lain Pemilihan Pion yang dikerakkan adalah berdasarkan prioritas Prioritas tergantung kondisi Pion saat ini Prioritas paling tinggi adalah Pion yang paling dekat Pion lain dan dapat memukul Pion pemain lain Prioritas kedua adalah jika tidak bisa memukul Pion lain Pion tersebut akan maju mendekati Pion lawan yang terdekat Jika tidak ada Pion yang memungkinkan Maka algoritma akan mencari Pion lain yang dapat dikerakkan Nah contoh dari penerapan algoritma Grady by Heater Seperti ini Nah dimana Dimana Pion berwarna kuning akan menuju ke kotak Pion merah Sehingga Pion kuning dapat memukul Pion merah kembali ke base awalnya Ataupun sebaliknya Pion merah dapat memukul Pion kuning Sehingga Pion kuning akan menuju ke base awalnya Sekian dari penjelasan 2 penerapan algoritma Grady Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Saudara Alung Kepada Alung siapa silahkan Baik Terima kasih kepada saudara Ilham Dimana saudara Ilham telah menjelaskan 2 algoritma pada game Good Dogging ini Dimana disini saya akan melanjutkan dari algoritma yang ketiga Algoritma ketiga yaitu Grady by Quick Move Grady by Quick Move ini merupakan algoritma yang akan berusaha untuk menggerakkan Pion secepat mungkin menuju tujuan atau finish Nah kemudian pemilihan Pion yang akan digerakkan berdasarkan prioritas Nah prioritas itu merupakan prioritas tertinggi Yaitu adalah Pion yang dapat bergerak dan berada paling dekat dengan tujuannya Seperti yang saya beli tadi Dengan menggerakkan Pion yang paling dekat dengan kotak tujuan Kita akan lebih cepat mencapai tujuannya Nah selama Pion yang paling dekat dengan kotak tujuan tidak terhalangi Dan kemudian maka seluruh langkah yang dapat diambil Akan digunakan untuk memajukan Pion tersebut Nah apabila jika tidak ada yang bisa bergerak Maka algoritma akan menggerakkan Pion lainnya Sejumlah angkah yang tertera di dua atau sisa langkah yang dapat diambil Nah mungkin bisa dipahami dari Grady by Quick Move ini Nah kemudian untuk contoh penerapan dalam gamenya Seperti berikut ini Nah ini untuk contoh penjelasan dari contoh Grady by Quick Move Di mana disini ada terdapat Pion kuning dan juga Pion merah Nah disini Pion kuning mendapat 5 Nah kenapa 5 Disini kan Pion yang ada pada sudah mencapai finish ini sudah tidak bisa lagi Maka dia akan menggerakkan Pion yang paling prioritas Di mana Pion prioritas itu merupakan Pion yang lainnya Seperti Pion kuning ini Karena Pion ini sudah mencapai batasnya Tidak sampai mencukupi 5 Maka Pion kuning ini akan jalan seterusnya Pion kuning yang berada pada blok merah ini Akan menjalan seterusnya Seperti itu Nah kemudian di mana? Disini 2 kan 2 Terus kemudian 6 Nah ini juga sama Kenapa 6 6 kan tidak bisa untuk ini Kan ini langkahnya sisa 2 Kemudian Dia mendapat angka 6 Dadu 6 Kemudian Yang dijalankan yaitu Dadu Eh dadu Apa namanya? Pion yang kuning yang paling belakang Seperti itu Nah jadi itu mungkin contoh penerapan dari Grady by Quick Move ini Nah mungkin sekian dari kelompok kami Memang jika ada kesalahan Dan saya kiri Dan sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton